Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman setelah sebelumnya kita sudah melalui proses reset kata kunci dan juga proses pembuatan akun facebooknya di video kali ini kita lanjut ke tahap optimasi internal di akun facebooknya jadi tujuan optimasi ini adalah untuk memudahkan orang lain menemukan produk kita di internet ataupun memudahkan akun facebook kita itu di tampilkan di timeline target konsumen kita seperti itu nah yang pertama yang harus kita lakukan karena akun ini sebelumnya kemarin belum saya setting emailnya maka kita lengkapin dulu akun emailnya silahkan nanti teman-teman masuk ke menu settings kemudian disini ada kontak klik edit kemudian add another email address oke kemudian tinggal paste disini alamat emailnya kemudian masukkan passwordnya oke oke kemudian ini tinggal kita kita konfirmasi di alamat emailnya ya saya akan mengambil dulu kodenya ke alamat email sebelumnya oke ini tinggal kita lanjut nah di tahap proses email ini sudah kita lengkapi maka langkah selanjutnya yang harus kita setting adalah username nah username itu adalah ini ya teman-teman jika kita masuk ke akun facebook terus di klik akunnya disini maka ini adalah usernamenya nah username ini merupakan salah satu hal penting dalam optimasi akun facebook personalnya disini ada di menu shopping ya masih di menu yang sama tadi kemudian disini ada username nah username ini tinggal edit kita ganti menggunakan kata kunci produk atau jasa kita bisa teman-teman menggunakan buying keyword seperti distributor, produsen, jual, reseller gitu ya misalnya teman-teman bisa pakai titik bisa pakai underscore bisa digabung bisa juga ya yang penting dari username ini ada kata kunci untuk produk produk atau jasa kita kalau sudah ini tinggal kita simpan oke ini untuk username dan alamat email tadi sudah kita setting kita lanjut disini ke menu privacy yang untuk menu ini ya yang pertama ini siapa yang bisa melihat postingan kita ini kita setting public oke kemudian eh yang ini ya siapa yang bisa mengirimkan dukes pertemanan ini kita setting semuanya ya everyone kemudian siapa yang bisa melihat daftar teman nah daftar teman ini kita setting ini hanya hanya kita saja sendiri ya online jadi maksudnya karena akun baru itu biasanya kan daftar temannya itu baru sedikit ya kadang belum ada baru 123 gitu ya baru 122 orang lah nah ini tujuannya kita menyembunikan daftar teman kita adalah agar orang itu menyangkanya enggak menyangkanya bahwa akun itu sudah banyak temannya seperti itu ya jadi nggak dilihat wanya akun baru nih gitu ya jadi potensi untuk menambahkan ke akun daftar akun teman di Facebooknya itu lebih bisa seperti itu kita ketimbang ketika kita ketika kita menampilkan data ininya ya temannya seperti itu karena saya pribadi pun ketika ada yang nge-add gitu ya ke akun pribadi saya saya biasanya saya cek dulu teman 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 temannya banyak apa enggak akunya baru dibuat atau tidak gitu ya kemudian disini siapa yang bisa apa ini yang bisa mencari menggunakan alamat email nah ini gak usah ya ini kita setting pribadi aja ini juga sama nomor telepon ini kita setting pribadi saja ya nah yang inginnya ini biarkan si mesin Facebook itu memudahkan pencarian di akun personal kita seperti ini jadi itu ya settingannya tadi kita lanjut disini ke menu timeline di menu timeline ini yang pertama yang harus teman teman setting adalah kita mulai dari timeline yang timeline ini siapa yang bisa ngepost di beranda kita nah di beranda ini nggak usah dibiarkan orang lain ngepost di beranda kita jadi cukup si akunnya saja ya kita sendiri aja yang ngepost jadi nggak 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 boleh ada orang lain yang ngepost karena biasanya orang kadang suka nyepang jualan di timeline kita sendiri kemudian ini siapa yang bisa melihat postingan dari timeline kita nah ini bebas ya teman 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 bisa kita setting ke pabrik aja nah kemudian ini saya untuk menu ini nya ya tagging nya yang ini yang ininya silahkan di setting ini hanya saya ini juga sama ini hanya saya juga jadi supaya orang lain itu nggak ngepost atau nggak nge-tag kita kita bisa sembarangan ya ini biasanya kalau akun-nakun jualan itu nge-tag aja ya ngepostingan yang jualannya dan ini ya ini kalau nggak bisa kemudian ini untuk reviewnya ini diaktifkan semua dua-duanya jadi nanti kalaupun ada yang nge-tag itu nanti kita bisa aku hal dulu jadi nge-tag nya itu mau kita tampilkan di beranda akun kita atau tidak kita disini lanjut ya ke yang terakhir ini ada public post untuk public post disini ada siapa yang bisa meng-follow kita nah ini salah satu langkah terpenting juga nah ini tinggal kita setting public jadi ketika orang sudah nge-add melakukan nge-add pertemanan tanpa kita approve pun tanpa kita terima pun tanpa kita konfirmasi temannya dia akan otomatis menjadi followers ataupun si Facebook ini seperti itu ya oke kalau sudah ini tinggal selesai seperti itu ya kemudian nanti di settingan-settingan selanjutnya untuk tempat kerja terus apa lagi ya tempat kerja terus sekolah SMA terus perguruan tinggi tempat tinggal silahkan nanti teman-teman bisa cek di menu deskripsi di video ini juga jadi disini untuk masing-masing post masing-masing post terus disini untuk yang sekolah ya misalkan disini ada ada tempat kerja ya tempat kerja ini bisa kita tambahkan sampai 20 ya 20 tempat kerja tapi ini silahkan nanti teman-teman setting secara berkala jadi seminggu cuma 2 atau 3 settingan aja ya jadi untuk tempat kerja ini bisa 20 kemudian untuk universitas ini bisa 20 juga terus untuk supaya SMA setikat SMA ini bisa sampai 20 ini silahkan nanti teman-teman settingnya kemudian ini untuk tempat ini teman-teman bisa setting sampai 20 juga kemudian yang selanjutnya website ini bisa pakai website pribadi atau bisa pakai website untuk toko kita di marketplace seperti itu ya toko marketplace kita seperti itu ya terus ini untuk sosial media ini bisa kita tambahkan yang youtube nah youtube ini kita tinggal kasih link untuk channel youtube jualan kita ya seperti itu jadi itu ya teman-teman yang langkah selanjutnya yang harus teman-teman isi bertahap adalah tempat kerja kemudian sekolah universitas sama perguruan sama sekolah tingkat SMA itu bisa sampai maksimal 20 tapi bertahap 2-3 saja per minggu seperti itu terus lokasi baik lokasi tempat tinggal maupun lokasi tempat lain sampai 20 juga seperti itu ya kemudian nanti setelah itu teman-teman juga tinggal like saja fanpage misalkan disini ada kita coba naik fanpage fanpage yang ada relevansinya dengan jualan kita ya misalkan disini ada Ustadz Suki bolehlah terus ada Ustadz seperti itu ya jadi nanti silahkan teman-teman like fanpage fanpage yang relevansi dengan target konsumen seperti itu oke di tahap optimasi akun internalnya itu cukup sampai disini kita lanjut nanti ke materi selanjutnya terima kasih semuanya warahmatullahi wabarakatuh terima kasih